Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Jadi sesuai dengan judulnya Hari ini aku akan share Skincare untuk usia 25 tahun ke atas Skincarenya itu low budget Dan skincare ini Untuk mengatasi garis-garis halus Bisa juga untuk penuaan Kemudian kerutan Untuk plek-plek dan mencerahkan juga Dan Untuk skincare ini tuh udah cocok Di kulit aku biasanya aku pakai Sehari-hari dan untuk kulit aku Sendiri ini jenisnya berminyak Atau bisa dikatakan sebagai kombinasi ya Normal berminyak Nah untuk teman-teman yang kulitnya beda Dengan jenis kulit aku atau beda kondisinya Video ini Bisa dijadikan sebagai referensi aja Dan untuk skincare Yang akan aku share di video ini tuh adalah Skincare malam dulu ya Nanti untuk siangnya teman-teman bisa Cek di video aku selanjutnya Jadi skincare pertama yang aku pakai itu adalah Viva Mi Cleanser Skincare Legend yang dari dulu aku pakai Sampai sekarang Ini tuh cocok banget dan nyaman di kulit aku Sehingga dari dulu udah aku pakai ya Sampai sekarang Ini aku pakai yang ekstrak bengkuang Ada beberapa jenis varian Dan aku lebih sering pakai yang ekstrak bengkuang ini Nah ini kita gunakan sebelum tidur Di malam hari untuk menghapus kotoran Atau sisa makeup di wajah kita Tinggal diaplikasikan secukupnya Dipijat-pijat Dan untuk menghilangkan residu cleansernya Kita bisa hapus dengan kapas yang basah Ataupun kapas yang kering Nah biasanya aku tuh aplikasikan kapas yang basah Seperti ini Nah langsung kita hilangkan residunya Dan aku merasa pakai Viva Mi Cleanser ini tuh Wajah jadi kenyal, bersih dan juga cerah gitu ya Dan untuk sisa-sisa makeup, debu Kemudian sejenisnya di wajah kita itu bisa terangkat secara sempurna Tuh kan, kucel gitu ya Kotor gitu Ini skincare legend yang dari dulu selalu aku pakai sampai sekarang Tuh hasilnya kayak jadi kenyal-kenyal gitu Lembab dan wajah kita auto-bersih dan juga cerah Nah selanjutnya kita bisa lanjut Bilas wajah kita atau cuci muka Untuk produk yang kedua Skincare yang kedua Aku pakai facial wash Nah ini juga untuk si facial wash ini Aku gunakan 1-2 kali dalam sehari Yang paling penting itu sebelum tidur di malam hari Dan untuk sekarang aku lagi pakai Irene facial wash Dan ini tuh untuk semua jenis kulit Ya jenis kulit apa aja Termasuk kulit aku yang berminyak dan juga rentan berjerawat Ini enakin banget, gentle banget Dia memiliki gel yang bener-bener apa ya Gentle gitu Gelnya itu bener-bener gentle, lembut banget Jadi ketika kita lagi jerawatan gitu ya Lagi sensitif kulitnya Ini tetap nyaman digunakan Kita besahi seperti biasa ya Untuk si gelnya Kita besi dulu seperti ini Ini untuk teksturnya itu sejenis gel gitu ya Gel bening Dan ini tuh lembut banget Nah ini meskipun kulit kita lagi berjerawat Lagi sensitif Tetap nyaman digunakan Dan dia nggak ada aroma ya Dia nggak ada aroma parfumnya Jadi langsung lagi tutup aromanya Sehingga lebih aman untuk kita gunakan Ketika digunakan Dia bisa mengangkat kotoran Kelebihan minyak di wajah Dan diformulasikan Dengan pelembab Sehingga dapat menjaga kelembaban Di kulit kita gitu ya Jadi nggak akan kering Setelah cuci muka Pakai Irene Facial Wash ini Aku juga merasa kulit aku tuh kayak Kenyal Bersih dan juga cerah Nah setelah dipijat-pijat seperti ini Ya beberapa saat Langsung kita bilas wajah kita Sampai bener-bener bersih Dan ini setelah cuci muka Wajah kita bersih banget Dan juga cerah Seperti ini Tapi tidak kering Terasa lembab Biasanya Skincare selanjutnya Yang aku pakai itu adalah Viva Air Mawar Aku gunakan sebagai toner ya Viva Air Mawarnya Biasanya setelah cuci muka Tinggal di tap-tap aja Seperti ini pakai kapas Nah setelah pakai toner Kemudian aku lanjut pakai serum Serumnya Untuk saat ini aku pakai Landena Yang Retinol serum Jadi ini fungsinya Banyak banget ya Untuk retinol serum ini Biasanya aku gunakan Di malam hari Sebelum tidur Setelah pakai toner Jadi fungsinya Seperti bisa menghaluskan kulit kita Kemudian mengatasi garis-garis halus Tanda-tanda penuaan Kemudian bisa memperbaiki tekstur kulit juga Sehingga wajah kita akan lebih cerah Lebih halus Seperti itu Apalagi kita yang umurnya Udah 25 tahun ke atas Jadi pastinya retinol ini Bener-bener kita butuhkan ya Untuk mengatasi berbagai Masalah di wajah kita Nah biasanya Aku ambil cukup 2-3 tetes aja Ini teksturnya tuh cair gitu ya Benih Cair Nah seperti ini aja Dan setelah pakai Serum retinol ini Setelah aku rutin pakai serum retinol ini Aku merasa wajahku jadi Lebih cerah Lebih cerah Kemudian lebih halus Tinggal ditap-tap aja Ini teksturnya mudah meresap Tinggal kita diamkan aja Setelah serumnya meresap Biasanya aku lanjut pakai eye cream Ini aku pakai eye cream dari Scarlett Nah aku merasa sih Di usia 25 tahun ke atas ini Gitu ya Untuk garis-garis halus Kemudian kerutan-kerutan Di bawah mata mulai nampak Jadi aku tuh membutuhkan Eye cream Untuk mengatasi masalah Di area mata aku tuh Seperti yang terlihat ya Ini udah mulai muncul Garis-garis halus Untuk eye cream dari Scarlett ini Bisa menjaga kelembaban Dan kulit di area mata Kemudian mencerahkan lingkaran gelap Di area mata kita Dan selain itu bisa melindungi kulit kita Dari sinar UV Nah setelah serumnya meresap Kita ambil sedikit aja Kita ambil sedikit aja Dia teksturnya itu gel Tapi dia creamy gitu ya Nah kita tinggal aplikasikan seperti ini Di tap-tap biasanya Tap-tap aja Terusnya aku sampai ke sini juga nih Jadi lemba banget disini ya Jadi supaya tidak kering Nah jadi dengan menggunakan eye cream Kelembaban di area kulit mata kita itu bisa terjaga Sehingga kulit kita gak akan kering ya Dan ini juga bisa membantu mencegah Bisa mengatasi tanda-tanda penuaan Garis-garis halus Atau kerutan di area mata Seperti itu tinggal di tap-tap aja Seperti ini Dia akan meresap Dan skincare terakhir Yang aku pakai itu adalah Pelembab Ini aku pakai pelembab dari Lanbena Dan pelembab yang aku pakai ini Untuk kulit berjerawat dan juga sensitif Tapi kalau misalnya kulit teman-teman normal Ataupun kering Teman-teman bisa pakai Yang sesuai dengan kebutuhan jenis kulit masing-masing Ya pokoknya mah Untuk merek mah gak usah samaan kayak aku Yang penting pakai pelembab aja seperti itu Di tahapan akhir penggunaan skincare Kita aplikasikan pelembab Jadi supaya kelembaban yang telah kita dapatkan Seperti ini tuh bisa terkunci dengan pelembab ini Ini aku pakai dari Lanbena Ini udah cocok banget Jadi dengan menggunakan pelembab ini tuh Aku merasa Kulit aku gak gampang jerawatan lagi gitu Nah kita aplikasikan seperti ini Dia teksturnya keringi Tapi gak bikin berminyak Ini skincare terakhir yang Aku pakai sebelum tidur Untuk kulit yang berjerawat Sensitive Ini bisa banget ya Pakai Lanbena Face Moisturizer ini Tinggal ditap-tap aja Wajah kita auto-lembab Ya kenyal Dan juga glowing natural Nah seperti ini Untuk skincare yang biasa aku pakai Sehari-hari sebelum tidur Dan sebenarnya ada satu lagi skincare Yang biasa aku pakai Sebelum tidur di malam hari Cuman ini penggunaannya gak setiap hari Penggunaannya satu Atau dua kali dalam seminggu Atau bisa juga sesuai dengan kebutuhan Dimana kulit aku butuh Jadi aku pakai Nah karena kulit aku tuh kan ini jenisnya berminyak Gampang banget kusam Jadi aku membutuhkan satu produk Yang bisa Mengangkat ke kusaman Sel-sel kulit mati di wajah aku Minyak di wajah aku bisa terangkat Yaitu pakai peeling gel Ini pakai merk Korea Yaitu Histoire Natural Nah ini udah aku pakai secara rutin Dan ini tuh fungsinya untuk si peeling ini Bisa mengangkat sel-sel kulit mati di wajah kita Sehingga wajah kita akan lebih bersih Lebih cerah Dan juga halus Bebas sel-sel kulit mati Bebas komedo Tekstur kulit kita juga jadi lebih halus Seperti itu ya Nah teman-teman juga Selain pakai peeling Untuk mengangkat sel-sel kulit mati Atau untuk mengeksfoliasi Bisa juga pakai face scrub Atau scrub wajah Kalau aku pakai peeling Karena dia teksturnya tuh Lebih lembut Lebih gentle ketika digunakan Ya jadi ini tuh penggunaannya Biasanya setelah aku cuci muka Jadi setelah wajah bersih Baru aku aplikasikan peeling gel ini Nah ini teksturnya seperti ini ya Nah ini teksturnya seperti ini tuh Dia creamy Dia lembut banget ketika diaplikasikan Jadi cocok banget nih untuk teman-teman yang kulitnya sensitive Ya aku suka itu karena Dia meskipun Mengangkat sel-sel kulit mati Mengeksfoliasi kulit kita Tapi rasanya benar-benar gentle Ini bikin kulit kita cerah Bersih dan juga halus Dan dengan kita menggunakan peeling gel ini secara rutin Maka permasalahan kulit di wajah kita juga akan teratasi Misalkan yang tadinya tekstur kulit kita kasar Atau berkomedo Akan lebih halus Kemudian untuk skincare siangnya Nah untuk skincare siangnya nanti teman-teman bisa cek di video aku selanjutnya ya Makasih Semoga video ini bisa bermanfaat Dan akhir kata saya Dewi Wassalamualaikum